Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan solusi matematika Sebelum dimulai jangan lupa berdoa Soal 209 Tentukan pasangan A, B dengan A dan B bilangan bulat positif Yang memenuhi persamaan 1 per B kurang 1 per A semarinya 1 per 6 Ini kita kalikan dengan 6 A, B berarti disini menjadi 6 A Kemudian kurang 6 B sama dengan A, B A, B kurang 6 A ditambah 6 B sama dengan 0 Ini jadi B kurang 6 dikalikan A ditambah 6 Sama dengan min 36 Kemudian kita ambil disini B kurang 6 Kemudian disini A tambah 6 Disini B nya kemudian disini A nya Berarti kalau disini min 1 berarti disini adalah 3 urut 6 Disini min 2 berarti disini min 18 Disini min 3 berarti disini 12 Kemudian disini min 4 disini adalah 9 Kemudian min 6 berarti disini adalah 6 Nah Oke Berarti untuk yang ini diperoleh B nya adalah 5 A nya adalah 30 Kemudian yang ini adalah B nya adalah 4 Kemudian yang ini Kurang 6 berarti 12 Yang ini B nya adalah 3 Yang ini B nya adalah 6 Yang ini B nya adalah 2 Yang ini B nya adalah 3 Yang ini adalah 0 Yang ini juga adalah 0 Jadi yang memenuhi adalah ini ya Jadi Pasangan A, B adalah Yang pertama 30 30,5 Kemudian 12,4 Kemudian 6,3 Dan 3,2 Oke Kita boleh garis Soal 210 Titik B A Tambah 6,3 A Kurang 2 Dengan A Lebih dari 1 Dan terletak pada garis Y sama dengan AX Kurang 6A Jika O Pusat 0,0 Tentukan koordinat Titik A Dan C Sehingga O A B C Adalah Persegi Dengan diagonal OB Kemudian Solusinya Karena titik B A Tambah 6,3 A Kurang 2 Tertak pada garis Y Sama dengan AX Kurang 6A Maka Disini 3A Min 2 Sama dengan A Diganti Disini Jadi A Tambah 6 Kemudian Kurang 6A Ini 3A Kurang 2 Sama dengan A Kuadrat Tambah 6A Kurang 6A Jadi A Kuadrat Kurang 3A Tambah 2 Sama dengan 0 0 A A Kurang 1 Dikal Dikal Dikalikan A Kurang 2 Sama dengan 0 Berarti A Sama dengan 1 Ini Ditolak Kenapa? Karena A Harus B dari 1 Atau A Sama dengan 2 Ini Diterima Diterima Nah Berarti Koordinat Titik B Adalah A 2 Berarti 8 6 Kurang 2 Berarti 8,4 Kemudian Koordinat D D D ini Berarti D Koordinat Nya Adalah 8 Kurang 0 Dibagi 2 Kemudian 4 Kurang 0 Dibagi 2 Ini Sama Dengan D Berarti 4,2 Koordinat Nya Kemudian Kita Tentukan Gradien Ini Gradien OB M OB Gradien Adalah 4 Kurang 0 Dibagi 8 Kurang 0 Ini Setengah Gradien Selanjutnya Kita Mengetahui Bahwa OB OB Ini Tegak Lurus Pada AC Sehingga M MAC Dikalikan M OB Ini Sama Dengan Min 1 Atau MAC Dikalikan Setengah Sama Dengan Min 1 Berarti Gradien Garis Garis Atau MAC Sama Min 2 Persamaan Garis AC Adalah Y Kurang Berarti Kurang 2 Kurang Sama Dengan Beragiannya Min 2 Kali X Kurang 4 Berarti Y Sama Dengan Min 2 X Tambah 10 Jadi Koordinat Titik A Adalah X Koma Min Atau Kita Sebut Sajalah Ini Dalam T Berarti Kalau Disininya T Berarti Disini Adalah Min 2 T Ditambah 10 Kemudian Kita Cari Jarak OD OD Sama Dengan Akar Dari 4 Kurang 0 Dalam Kurung Kuadrat Ditambah 2 Kurang 0 Dalam Kurung Kuadrat Ini Adalah Akar 20 Atau 2 Akar 5 Kemudian Persamaan Garis OB Persamaan Garis OB Atau OD Sama 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 Garis OB Atau OD Sama Sama Saja Adalah Adalah Y Sama Dengan Setengah X Atau Boleh Kita Tulis X Kurang 2 Y Sama Dengan 0 Jarak Titik A Terhadap OB Adalah 2 Akar 5 Sama Dengan Berarti Ini Kita Ganti Dengan T Min 2 Dikalikan Min 2 T Tambah 10 Dibagi Dibagi Akar Dari 1 Kuadrat Ditambah Min 2 Kuadrat Sama Dengan Ini Akar 5 Berarti Akar 5 Dikalikan 2 akar 5 Adalah 10 Ini T nya T nya Adalah 6 Atau T nya Sama Dengan 2 Jadi Koordinat Titik A Adalah Ini Kita Masukkan T nya Ke Ini Jadi 6 Koma Berarti Min 12 Berarti Min 12 Jadi Min 2 Dan C nya Adalah Yang 2 Ini Berarti 2 Koma Min 4 Jadi 6 Nah Ini Koordinat A Dan C Soal 211 Berapa Banyak Polinomial X Pangkat 3 Kurang 9 X Kuadrat Tambah C X Tambah D Sehingga C Dan D Bilangan Real Pulat Dan Akar-akarnya Berbeda Nah Misalnya Akar-akarnya Adalah X1 X2 Dan X3 Berarti X Kurang X1 Dikalikan X Kurang X2 Dikalikan X Kurang X3 Jumlah Akar-akarnya X1 Ditambah X2 Ditambah X3 Sama Dengan 9 Jadi Kemungkinannya Akar-akarnya Itu adalah 1 2 6 Kemudian 1 3 Jadi 4 5 Kemungkinan Yang berikutnya Adalah 1 4 4 Kemudian 2 3 4 Nah Dari sini Karena akar-akarnya Berbeda Berarti Ini tidak Termasuk Jadi Polinomialnya Adalah 1 2 3 Jadi Banyak Polinomial Polinomialnya Adalah 3 Soal 212 Tentukan Semua bilangan kompleks Z Sehingga Dalam kurung 3 Z Tambah 1 Dikalikan Dalam kurung 4 Z Tambah 1 Dikalikan Dalam kurung 6 Z Tambah 1 Dikalikan Dalam kurung 12 Z Tambah 1 Sama Dengan 2 Nah Ini Kita Kalikan 8 Kali 3 Z Tambah 1 Dikalikan 6 Kali 4 Z Tambah 1 Dikalikan 4 Kali 6 Z Tambah 1 Dikalikan 2 Kali 12 Z Tambah 1 Berarti 2 Kali 8 Kali 6 Kali 4 Kali 2 Ini Hasilnya Adalah 24 Z Tambah 8 Dikalikan 24 Z Tambah 6 Dikalikan 24 Z Tambah 4 Dikalikan 24 Z Tambah 2 Sama Dengan 768 Kita Misalkan Misalnya 24 Z Tambah 5 Sama Dengan X Sehingga Ini Menjadi X Tambah 3 Dikalikan X Tambah 1 Ini Dikalikan X Kurang 1 Dikalikan X Kurang 3 Sama Dengan 768 Jadi X Kuadrat Kurang 9 Dikalikan X Kuadrat Kurang 1 Sama Dengan 768 X Pangkat 4 Kemudian Ini Jadi 10 X Kuadrat Ditambah 9 Kurang 768 Sama Dengan 0 Jadi X Pangkat 4 Kurang 10 X Kuadrat Min Apa Plus Min Min 759 Sama Dengan 0 Kita Faktorkan Ini X Kuadrat X Kuadrat Sama Dengan 0 Berarti Ini Adalah Plus 23 Ini Min 33 Ya Jadi X Kuadrat Sama Dengan Min 23 Atau X Kuadrat Sama Dengan 33 Ya Kemudian X Sama Dengan Berarti Ini Adalah Plus Minus I Akar 23 Atau X Sama Dengan Plus Minus Akar 33 X Itu Apa X Itu Adalah 24 Z Tambah 5 Sama Dengan Plus Minus I Akar 23 Atau 24 Z Tambah 5 Sama Dengan Plus Minus Akar 33 Berarti Z Sama Dengan Min 5 Plus Minus I Akar 23 Dibagi 24 Atau Z Sama Dengan Min 5 Plus Minus Akar 33 Dibagi 24 Soal 213 Diberikan A dan B Adalah Bilangan Positif Sehingga A tambah B Sama Dengan 1 Buktikan Bahwa Dalam Kurung A Ditambah 1 Per A Kuadrat Ditambah Dalam Kurung B Ditambah 1 Per B Kuadrat Lebih Dari Atau Sama Dengan 25 Per 2 Kita Gunakan Pertidak Sama Am G Ini Berarti Kalau X Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Dibagi 2 Ini Lebih Dari Akar X Kuadrat Kali Y Kuadrat Atau X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Lebih Dari Atau Sama Dengan 2 X Y Ini Kita Kalikan 2 Ini Jadinya Kita Tambahkan X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Tambah 2 XY Maka Diperoleh 2 X 2 Dikalikan X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Lebih Dari Atau Sama X Ditambah Y Kuadrat Atau X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Lebih Dari Setengah Dari X Tambah Y Dalam Kurung Kuadrat Di Samping Itu Kita Tahu Bahwa A Ditambah B Dibagi Dua Ini Lebih Dari Akar AB A Tambah B Ini Adalah Satu Dibagi Dua Lebih Dari Akar AB Berarti Seper Empat Ini Lebih Dari AB Berarti Satu Per AB Ini Adalah Lebih Dari Empat Oke Kemudian Kita Gembari Sini A Ditambah Satu Per A Kuadrat Ditambah B Ditambah Satu Per B Kuadrat Ini Lebih dari Kita gunakan Rumusan ini Berarti Setengah Kita Tambahkan Sini A Ditambah Satu Per A Ditambah B Ditambah Satu Per B Kuadrat Ini Lebih Dari Setengah Oke A Tambah B Adalah Satu Kemudian Yang Ini Adalah A Ditambah B Dibagi AB Kuadrat Ini Setengah Dari Satu Ditambah A Tambah B Satu Satu Per AB Adalah Empat Berarti Sini Adalah Empat Kuadrat Ini Lebih Dari 25 Per 2 Terbukti Soal 214 Sebuah persegi panjang mempunyai luas A dan pilih B Nilai terbesar yang mungkin dari A per B kuadrat dapat diekspresikan sebagai M per N Dimana M dan M relatif prima Tentukan nilai M ditambah N Kita ambil disini panjangnya L dan lebarnya W Berarti luasnya adalah panjang kali lebar Kelilingnya adalah 2L ditambah 2W Kemudian disini A dibagi P kuadrat ini sama dengan 2L ditambah 2W Ya disininya adalah L kali W Ya ini kuadrat Oke Kemudian menurut AMDM ini L ditambah W dibagi 2 lebih dari akar LW Kemudian L ditambah W lebih dari 2 akar LW Kemudian 2L ditambah 2W lebih dari 4 akar LW Ya Kemudian 2L ditambah 2W dikeluarkan lebih dari 16 akar LW ya Kemudian LW dibagi L2L ditambah 2W kuadrat Ini kurang dari 1 per 16 Ini tidak lain daripada A per B kuadrat kurang dari 1 per 16 Berarti M nya adalah 1 N nya adalah 16 M ditambah N sama dengan 1 ditambah 16 sama dengan 17 Demikian video pembahasan tentang soal dan solusi matematika telah selesai Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!